Saya masih di sana dulu, saya mau pergi di sana dulu. Pengerjaan jalan tol Padang Pekanbaru kembali menuai masalah, tepatnya di kilometer 2 di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman. Dua orang emak-emak, Mas Rida ditemani seorang kerabatnya, menghadang pengerjaan sisi jalan tol di kilometer 2, Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman. Aksi ini dilakukan Mas Rida, karena dirinya belum menerima uang ganti rugi sebesar hampir 1 miliar rupiah. Menurut Mas Rida, tanahnya seluas 1,4 hektare, terkena dampak pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Mas Rida telah mengurus semua persyaratan, dan tanahnya pun telah digunakan untuk pembangunan. Menurut petugas saat Mas Rida menyelesaikan urusan administrasi, dirinya akan menerima ganti rugi sejumlah hampir 1 miliar rupiah. Namun hingga kini, Mas Rida belum menerima 1 rupiah pun uang penggantian tanahnya itu. Mas Rida mengancam, tetap akan melarang petugas para pekerja tol untuk memasang beton sisi jalan tol kilometer 2 tersebut, sebelum ganti rugi dibayarkan oleh pemerintah. Sementara itu pihak hutama karya selaku pengelola pengerjaan jalan tol, enggan untuk memberikan komentar. Pihak hutama karya meminta klarifikasi dilakukan kepada Badan Pertanahan Nasional, sebab hutama karya hanya pihak yang mengerjakan. Sedangkan Badan Pertanahan Padang Pariaman juga tak berkenan memberikan klarifikasi. Pejabat yang berwenang tak berada di kantor, saat tim liputan menyambangi kantor Badan Pertanahan Padang Pariaman yang terletak di nagari Paret Malintang. Dari Padang, Robiha melaporkan.